Ini nasab buat mereka itu keyakinan, bukan ilmu. Beda dengan kita, nasab itu perkara ilmu. Bisa diragukan, bisa diuji. Mereka itu udah keyakinan, rukuniman ketujuh itu. Nggak perlu dibuktikan, percaya aja. Ini menurut saya sesat itu sebetulnya. Rukunimannya nambah satu lagi itu sesat. Buat negara itu melindungi yang tertipu-tertipu ini loh. Banyak yang dikawin jadi istri kedua, ketiga, keempat dengan alasan melestarikan keturunan Nabi. Atau para suami yang motong gajinya untuk disetor ke Habib dulu, baru sisanya ke istrinya. Itu nggak benar. Ini yang harus dikat itu bahwa mereka cucu Nabi. Ini penting lembaga yang punya otoritas. Makanya saya menantang Rizik Siap dan Robito Alawiah agar kita seminar di kampus atau bahasul masyail di PBNU. Tetapi kalau negara mau, mau turut campur kalau itu dianggap ancaman, itu bisa saja. Pertama lewat Departemen Agama. Seingat saya pengadilan agama itu punya wonang memutuskan nasab, tapi nggak dijelaskan nasab jauh atau nasab dekat. Seharusnya Departemen Agama bisa. Departemen Agama tentu saja didukung lembaga riset untuk datanya. Keputusan Departemen Agama perlu mendapat dukungan data-data ilmiah dari lembaga riset yang bisa menyajikan, kemuan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi daripada negara repot terus, ya dikata saja mereka bukan cucu Nabi, buktinya ini, 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 gitu. Kalau dari Robito Alawiah protes, mereka kan punya hak membela diri. Ini udah antitesa dari Kiamat dan teman-teman. Ya keluarkan counter-antitesa. Epistemologinya bagaimana? Yang literatur juga dilawan literatur bahwa kontinu penyatatannya sejak zaman Ahmad Bin Nisa sampai sekarang. Secara genetika juga mereka harus membuktikan bahwa mereka itu bersepupu dengan Kohanim, bersepupu dengan Bani Saud, bersepupu dengan Bani Mutairi, dan Bani Ismail lainnya, gitu ya. Bersepupu juga dengan Baswedan, yang Al-Khah Tani itu. Itu kalau negara bisa clear cut, top, clear cut, julian Nabi, otomatis indoktrinasinya runtuh. Karena nggak ada lagi modal mengindoktrinasi. Ini nasab buat mereka itu keyakinan, bukan ilmu. Beda dengan kita. Nasab itu perkara ilmu. Bisa diragukan, bisa diuji. Mereka itu udah keyakinan, Rukuniman ketujuh itu. Nggak perlu dibuktikan, percaya aja. Ini menurut saya sesat itu sebetulnya. Rukunimannya nambah satu lagi itu sesat. Jadi negara harus meng-cut ini, memotong bahwa kepercayaan para muhibin ini, bahwa mereka durian Nabi. Negara punya alatnya, tergantung mau mati atau enggak. Dan alat-alat negara ini dibiayai rakyat, gitu loh. Waktunya turun tangan daripada berlarut-larut. Dan ada presidennya. Pemerintah Ottoman itu pernah menertipkan sadah dan asraf palsu. Di abad 15, 16, 17 itu pernah ditertipkan. Berarti kita itu punya dasarnya untuk menertipkan. Karena buat negara itu melindungi yang tertipu-tertipu ini loh. Banyak yang dikawin jadi istri kedua, ketiga, keempat dengan alasan melestarikan keturunan Nabi. Atau para suami yang motong gajinya untuk disetor ke Habib dulu, baru sisanya ke istrinya. Itu enggak benar. Atau makam-makam yang diubah itu, itu mengganggu sejarah kita. Itu merusak ingatan kita bahwa Sunan Ampel itu kok bisa-bisanya jadi keturunan Sunan Gresik, gitu. Itu ngaco, itu. Buat yang Ibn yang langsung percaya enggak kritis, wah itu bahaya. Kakek-kakek kita itu sisanya dikacau. Wali Songo ini bagaimanapun juga kakeknya orang Indonesia. Jumlahnya banyak. Tidak mengenal perkawinan sekuhu. Contoh saja nenek saya. Nenek saya itu, ya saya enggak mengklaim, tapi setahu saya memang masih keturunan. Itu milihnya nikah dengan petani biasa. Lahirnya saya. Coba nenek saya pilih-pilih. Yang enggak lahir saya. Nah, Wali Songo seperti itu. Keluarga Wali Songo. Dalur kekerabatannya itu parental. Yang penting dapat menantu orang baik, bertanggung jawab, sudah. Anaknya terjamin di nafkai, ya selesai, udah gitu aja. Lihat kalau misalnya, pekaulnya Mbak Sambu, lasem itu. Itu keturunannya yang laki-perempuan datang semua, mendoakan. Mau keturunan dari cucu laki-laki, cucu perempuan, itu tetap keturunan. Mereka bercepupu. Setara. Tidak berarti keturunan paternalnya lebih tinggi dari parental, atau yang maternal. Mereka setara. Sama-sama cucunya Mbak Sambu. Itu yang harus kita ingat bahwa bangsa Indonesia itu seperti itu. Dan, adat istri, adat balawi ini enggak seperti ini. Dengan modal nasab palsu ini. Cuma yang menyatakan nasab palsu siapa? Sebaiknya negara, atau lembaga akademik. Lembaga akademik itu masih bisa dilawan. Tapi kalau negara, ya sudah. Melawannya kan cuma bisa lewat pengadilan. Kalau protes terhadap keputusan negara memutuskan, kalau enggak terima, ya protesnya lewat lembaga peradilan. Gitu aja. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.